Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali mengawali hari dengan mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Hidmat Pagi. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi, Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh Engkau beri kesempatan untuk mengawali hari kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong Tuhan, roh kutus mampukan kami untuk bisa memahami sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi pelita buat kami dalam menjalani aktivitas kami di hari ini. Dan melalui Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Renungan Hidmat Pagi hari ini adalah Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan dan Nas Alkitab terambil dari Masmur 89 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan Kasih Setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Kasih Setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Setia Tuhan selama-lamanya, kunyanyikan samanya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, lagu yang saya nyanyikan tadi terdapat di dalam pelengkap Kidung Cemaat atau PKJ nomor 14 yang berjudul Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan yang digubah berdasarkan teks Masmur 89 ayat 2. Deb Brennan memiliki pengalaman menarik berkaitan dengan Masmur 89 ayat 2 ini. Suatu hari, Deb sedang berkendara menuju tempat kerja sambil mendengarkan siaran stasiun Radio Kristiani lokal. Di tengah-tengah sedang guru pagi, terdengarlah lagu Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan selamanya. Segera setelah lagu pujian yang indah itu diputar, Deb merasakan air matanya bercucuran. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Sesampainya di tempat kerja, Deb masih duduk di dalam mobil, berusaha memeriksa diri sendiri apa yang sedang terjadi pada dirinya. Akhirnya ia menemukan jawabnya. Lagu tersebut telah mengingatkannya. Bahwa walaupun di bumi ini dimulai hari baru untuk melakukan kegiatan sehari-hari, Putrinya yang bernama Melisa telah mendapatkan kepenuhan dari harapan atas lagu itu di sorga. Deb membayangkan Melisa sedang menyanyikan cinta kasih Allah dan merasakannya secara langsung di sorga. Di satu sisi, Deb sedih karena berpisah dengan putrinya. Namun di sisi yang lain ia bersuka cita karena tahu bahwa putrinya sudah merasakan kasih setia Tuhan di sorga. Pengalaman Deb ini merupakan pengalaman juga yang sering dialami banyak orang. Suka cita dan kesedihan jalin jemalin. Oleh sebab itu kita perlu mengingat kasih setia Allah agar kesedihan yang dialami atau dirasakan dapat segera digantikan dengan suka cita. Suka cita yang timbul karena kesadaran bahwa di tengah-tengah kesedihan Allah tetap setia mendampingi kita dengan kasihnya yang besar. Kasih setia Tuhan mengatasi kesedihan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi sungguh kami bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan yang melimpah dan melingkupi setiap kami. Selalu baru setiap hari kami rasakan dan nikmati. Terima kasih oleh anak kasih setia mula. Kami boleh ada sampai hari ini menikmati hari-hari kami bahkan kasih setiamu mengganti segala kesedihan dan kepedihan kami dengan suka cita dan harapan. Kami sungguh rindu Bapak. Kami boleh terus hidup di dalam kasih setia Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin dan menuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus. Berkati. Selamat pagi.